Ajakan merajut kembali persatuan dan perdamaian usai pelaksanaan pemilu 2019 maupun sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi kerap digaungkan belakangan ini. Harapan agar seluruh rakyat Indonesia dapat kembali bersatu dalam bingkai NKRI dituangkan dengan mengungkapkan makna kata damai. Damai itu nyaman, tenang, kayak gitu sih. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan trending topic 99 pada video kali ini saya akan membahas terkait berita yang trending hari ini teman-teman berita yang banyak dipicarakan banyak orang terkait rapat pleno yang dilakukan oleh KPU pada hari minggu ini hari minggu tanggal 30 Juni 2019 kenapa memilih hari minggu? rapat pleno untuk menetapkan presiden terpilih 2019 ini sudah ditetapkan oleh KPU tadi yaitu Jokowi Dodo Ma'rufamin ini berdasarkan keputusan yang kemarin sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di MK kemarin itu permohonan dari BPN Prabowo Sandi ini ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi tentu KPU selang 3 hari ini harus melakukan penetapan yaitu calon presiden terpilih di 2019-2024 dan tepatnya di hari minggu nah kalau saya melihat teman-teman ini hanyalah persoalan administrasi dan tidak perlu dipersoalkan karena apakah hadri efektif atau tidak efektif saya pikir ini tidak perlu menjadi problem karena yang pasti memang setelah MK memutuskan siapa pemenang pemilu 2019 ini harus segera ditetapkan oleh KPU dan KPU sudah mengambil waktu yaitu 3 hari setelah penetapan dan tentunya hari ini hari minggu itu yang dilakukan oleh KPU untuk menetapkan Jokowi Dodo Ma'rufamin untuk menjadi presiden 2019-2024 dan kita lihat tadi teman-teman ada dua kursi yang kosong yang harusnya itu diisi oleh Prabu Subianto dan Sandiaga Uno namun beliau tidak hadir pada waktu rapat plenum penetapan calon presiden dan wakil presiden 2019 dan menurut Sandiaga Uno teman-teman ketika ditanya kenapa beliau tidak hadir di KPU maka Sandiaga Uno menjawab bahwa kalau nanti beliau hadir maka akan ada penumpukan masa jadi masanya akan datang di KPU karena itu Prabu dan Sandiaga Uno tidak hadir di kantor KPU ini alasan yang disampaikan oleh Sandiaga Uno ketika ditanya oleh seorang wartawan kenapa beliau tidak hadir di KPU tetapi pada intinya jawaban dari Sandiaga adalah untuk memberikan ruang, waktu kepada Jokowi, kepada KPU untuk melaksanakan tugasnya yaitu rapat pleno di KPU untuk menetapkan Jokowi Dodo Ma'rufamin dan saya pikir juga tidak masalah walaupun Prabu Sandi ini tidak hadir tetapi proses rapat di KPU ini tetap jalan nah teman-teman kalau kita melihat hasil Pilpres 2019 yang mana pada waktu diumumkan oleh KPU 21 Mei 2019 ini hasil hitung suara ini yang unggul adalah Jokowi dan pihak Prabu merasa kecewa atas keputusan KPU maka Prabu Subianto lewat tim hukumnya ini melakukan gugatan di Mahkamah Koitusi dan dari Mahkamah itu diputuskan bahwa menolak hasil permohonan dari Prabu Sandi setelah itu hari ini ditetapkan dalam rapat pleno KPU Jokowi Dodo Ma'rufamin sebagai presiden-wakil presiden 2019-2024 nah teman-teman dari proses pemilu 2019 kemudian di ujungnya adalah penetapan Jokowi Dodo Ma'rufamin ini ada yang gembira terutama mereka yang menang di kubu 01 Jokowi Dodo Ma'rufamin tetapi ada sisi lain ada yang merasa kecewa karena Prabu Subianto Sediago Uno tidak bisa menjadi presiden dan wakil presiden jadi yang bahagia yang kecewa itu ada di sekitar kita ada di masyarakat yang pendukung 01 dan 02 dan saya melihat kekecewaan kegembiraan itu sebenarnya tidak berlangsung lama paling setahun dua tahun akan selesai karena tahun keempat ini sudah mulai pendaptar lagi calon presiden wakil presiden 2024 ke depan ini sudah ada pendaptar lagi maka disitulah nanti kompetisi akan dimulai lagi karena itu sistem demokrasi yang kita lihat bahwa setiap lima tahun sekali ada proses demokrasi ada proses pemilu dan saya melihat antara gembira kecewa ini tidak berlangsung lama nah ini teman-teman ada satu pernyataan dari Fahri Hamzah yang beliau mengatakan sistem pemilu di 2019 ini mesti diperbaiki terus menerus artinya 2018-2019 ketika proses pemilu berlangsung ini banyak hal-hal yang mestinya perlu segera diperbaiki yang pertama Fahri Hamzah mengatakan E-KTP jadi setiap warga Indonesia akan punya KTP dan sekarang sudah menjadi E-KTP jadi E-KTP ini bisa digunakan masyarakat untuk mengurus SIM untuk mengurus pembelian tanah untuk mengurus di perbankan untuk mengurus kredit dan macam-macam untuk mengurus paspor bagi mereka yang akan pepergian ke luar negeri jadi banyak guna dari E-KTP itu dan seluruh rakyat Indonesia tentu punya KTP seperti itu nah kalau kita bicara E-KTP E-KTP itu selain banyak guna yang saya sebutkan tadi E-KTP sebagai salah satu untuk menentukan berapa jumlah DPT jumlah daftar pemilih tetap di pemilu ini harus segera difikan jangan sampai pemilu pencoblosan itu setelah usai kemudian muncul berapa jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU yang mestinya DPT itu ditetapkan sebelum pencoblosan jangan sampai ada yang seperti itu jadi sebelum pemilu fake itu mau digelar DPT itu sudah selesai jumlah DPT itu sudah benar jadi tidak ada perbaikan-perbaikan lagi karena kalau sudah pemilu kita harus memilih siapa calon DPR calon presiden ini sudah fix sudah harusnya benar jadi jangan menetapkan E-KTP itu setelah pemilu selesai ini saya pikir harus diperbaiki lagi kemudian yang kedua menurut Fahri Hamzah untuk perbaikan pemilu ke depan itu adalah memperbaiki atau komitmen memperbaiki persoalan-persoalan yang timbul dalam proses pemilu ini jadi ada yang berkorban jiwa ada yang berkorban harta selama pemilu ini kan cukup banyak jadi itu yang harus mesti segera diselesaikan oleh pihak-pihak yang punya kuasa untuk itu nah kalau sudah diselesaikan persoalan-persoalan terkait proses pemilu atau side effect pemilu itu maka masuklah pada rekonsiliasi nasional ditandai adalah bertemunya Jokowi Dodo dan Prabowo Subianto karena dua anak bangsa ini adalah punya kekuatan punya masa yang cukup loyal baik kubu Prabowo maupun kubu Jokowi nah kalau dua orang ini bertemu untuk membahas rekonsiliasi untuk ngopi bareng maka pendukung yang di bawah itu akan adem akan dingin tidak panas lagi jadi tergantung dua tokoh ini kapan bertemunya kalau menurut Daniel Ansar Siman Juta bahwa Pak Prabowo ini siap untuk bertemu tinggal menunggu momennya yang tepat kapan Jokowi Longgar kapan Prabowo Longgar ini bisa ketemu dan nanti bisa diatur jadi itu teman-teman rekonsiliasi nasional itu perlu dilakukan agar bangsa ini segera move on dari masalah-masalah kemarin pemilu di 2019 setelah itu kita masuk untuk membangun bangsa dan negara ini secara bersama-sama jadi yang positif itu diteruskan yang kurang positif ini diperbaiki itu adalah rekonsiliasi nasional yang ditandai oleh bertemunya Jokowi dan Prabowo Subianto nah teman-teman ada juga berita yang banyak dibicarakan publik terkait hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi pihak Prabowo Sandi ini tidak menggunakan kata menerima hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi beliau lebih condong lebih tertarik menggunakan kata menghormati keputusan dari Mahkamah Konstitusi beliau memulai itu karena kalau ditimbang derajat menghormati itu lebih tinggi daripada menerima dan berikut teman-teman pernyataan dari Ahmad Muzani selaku sekjen dari Partai Gerindra beliau mengatakan kami sengaja memilih kalimat atau kata menghormati itu lebih tinggi daripada menerima Mahkamah itu lebih tinggi itu adalah penghormatan kami untuk suatu keputusan hukum ini pernyataan dari Ahmad Muzani intinya Mahkamah menghormati itu lebih tinggi daripada menerima keputusan dari Mahkamah Konstitusi jadi kata menghormati itu lebih tinggi mahkomnya daripada kata menerima kata menghormati itu lebih halus daripada kata menerima dan kata menghormati itu lebih dalam artinya daripada kata menerima itu yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Muzani selaku sekjen dari Partai Gerindra dan menurut Bapak Ahmad Muzani beliau mengatakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu sifatnya adalah final dan mengikat artinya final setelah itu tidak ada keputusan hukum lagi tidak ada gugatan hukum lagi terkait sengketa Pilpres 2019 dan itu mengikat semua orang yang bersengketa walaupun pihak Prabowo sendiri kecewa dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu karena beliau sudah mengajukan Petitum permohonan sebanyak 15 Petitum dan dia juga berharap sebenarnya paling tidak ada tiga Petitum yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi bukan menolak semua Petitum yang diajukan oleh Prabowo Sandi atau salah satu Petitum itu yang mestinya dipertimbangkan oleh MK yaitu PSU pemilihan suara ulang di sebelas provinsi yang disebutkan oleh Prabowo Subianto dalam Petitumnya itu tetapi yaitulah hasil akhir dari Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruhnya gugatan dari Prabowo Subianto Sandiaga Unus itu teman-teman pembahasan pada malam hari ini terkait hasil sengketa Pilpres 2019 dan juga tentang perbaikan sistem pemilu di Indonesia yang saya kutip dari Pak Fahri Yamzah yang menjelaskan mesti ada perbaikan yang dilakukan agar pemilu di 2024 nanti akan lebih baik daripada di 2019 ini itu teman-teman yang bisa saya berikan pada malam hari ini dan terakhir jangan lupa untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati